Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah seorang laki-laki buta bertemu dengan jodohnya lewat doa Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bertemu dengan jodoh yang sesuai keinginan merupakan impian setiap orang Namun, tentunya kita tahu bahwa jodoh adalah rahasia ilahi yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya Sebagian orang mungkin akan kesulitan menemukan calon pendamping hidup Namun, sebagian yang lain merasa galau dan baper lantaran Tuhan masih belum mempertemukan dirinya dengan jodohnya Jika kalian masih galau karena belum bertemu dengan jodohmu Maka kamu bisa bercermin dan mengambil hikmah dari kisah nyata tentang seorang lelaki buta yang mendapatkan jodoh lewat doa Lelaki buta tersebut bernama Hanbal, ia hidup di negara Yaman, Timur Tengah Memiliki mata yang buta sejak lahir membuat Hanbal tidak pernah menduduki pendidikan formal Meski begitu, orang tuanya selalu memanggil guru ngaji datang ke rumah untuk mengajarkan Hanbal hingga akhirnya ia pun menjadi penghafal Al-Quran Di usianya yang telah menginjak 25 tahun, Hanbal merasa ingin menikah Ia pun mengutarakan keinginannya itu pada sang ayah Kemudian, ayahnya berkata, Anakku, siapa yang mau menikah denganmu? Matamu buta dan kamu pun tidak punya pekerjaan Mungkin kalau ada orang yang simpati terhadapmu, baru kita bisa menikahkanmu Mendengar jawaban ayahnya, Hanbal pun merasa sedih dan terpukul Sebagai umat muslim yang taat, Hanbal memutuskan untuk mengadukan segala keluh kesahnya pada Allah Ia pun selalu bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah Dalam doanya Hanbal memohon, Ya Allah, karuniakan aku wanita yang paling cantik di Yaman, yang paling pintar, dan paling kaya Doa tersebut selalu ia panjatkan selama 30 hari tanpa putus Selama satu bulan penuh ia memohon doa yang sama, keajaiban itu pun datang Di malam ke-31, Hanbal bermimpi didatangi oleh seorang pria yang berkata padanya Hai anak muda, jodohmu namanya Zahira, ayahnya adalah tokoh masyarakat di kota sebelah bernama Amir Hasid Besok datanglah untuk melamarnya Terbangun dari mimpinya, Hanbal pun kaget dan segera melaksanakan sholat tahajud yang dilanjutkan sholat subuh di masjid bersama ayahnya Sepulangnya dari masjid, Hanbal bertanya tentang mimpinya ini pada sang ayah Ayah, apakah di sebelah kota ada tokoh masyarakat bernama Amir Hasid, tanya Hanbal Ada, jawab ayah Hanbal Hanbal bertanya kembali, apakah Amir Hasid punya anak perempuan bernama Zahira? Iya benar, jawab ayahnya Sang ayah pun terkejut mendengarnya Kemudian ia berkata, apakah kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan mutadina? Zahira itu terkenal karena cantiknya, pintarnya, dan kekayaan harta yang ia punya Semua orang yang datang melamar selalu ia tolak Dan kamu, tidak sekolah, matanya buta, tidak ada pekerjaan, malah mau melamar dia Ayah, sahut Hanbal, semalam aku bermimpi kalau aku harus melamar wanita ini Aku bahkan sebelumnya tidak tahu kalau di kota sebelah ada wanita bernama Zahira Baiklah, besok kita akan melamarnya, jawab si ayah Keesokan harinya, Hanbal dan ayahnya pun pergi ke rumah sang tokoh masyarakat bernama Amir Hasid Dengan tujuan untuk melamar putrinya Sesampainya di sana, Amir Hasid pun menyambut keduanya dan bertanya maksud kedatangan mereka ke rumahnya tersebut Ayah Hanbal mengatakan, ini anak saya, buta matanya tapi ia hafal Al-Quran, sembari memperkenalkan Hanbal pada Amir Hasid Entah kenapa ia meminta saya untuk melamar anak Anda, karena dia mimpi semalam Tanpa pikir panjang, Amir Hasid menyetujui lamaran Hanbal pada putrinya Ayah Hanbal pun heran dan bertanya mengapa Amir Hasid langsung spontan menerima lamaran putranya tersebut Karena saya juga mimpi tadi malam, kalau hari ini akan datang anak menantu saya, namanya Hanbal, dan ciri-cirinya seperti ciri-ciri anak Anda ini Matanya buta, hafal Al-Quran, dan berasal dari kota sebelah, timpal si tokoh masyarakat tersebut Kemudian ia kembali berkata, tapi saya harus tanya dulu kepada anak saya, dia terima atau tidak Ayah Hanbal pun mempersilahkan Amir Hasid pun masuk ke kamar putrinya Amir Hasid sudah kenal dengan kebiasaan Zahira yang selalu menolak setiap lamaran laki-laki yang datang padanya Ia pun bertanya pada putrinya tersebut, nak, ada seorang laki-laki dari kota sebelah, matanya buta tapi dia hafal Al-Quran, mau melamarmu Secara spontan, Zahira menjawab, iya ayah, nikahkan aku dengan laki-laki tersebut Tapi kamu belum lihat orangnya, kata sang ayah keheranan Sambil tersenyum, Zahira menjawab, karena tadi malam aku bermimpi didatangi pria yang mengatakan, akan datang jodohmu besok namanya Hanbal dari kota sebelah Ia buta matanya dan hafal Al-Quran Maka terimalah lamarannya karena dia adalah suami terbaik Singkat cerita, Hanbal pun menikah dengan Zahira Akhirnya, doa yang dipanjatkan Hanbal selama satu bulan lamanya ini berbuah manis Allah mengabulkan doa Hanbal dengan memberikan jodoh seorang wanita yang paling cantik, paling pintar, dan paling kaya di Yaman berkat keteguhannya berdoa dan memohon kepada Allah Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jodoh akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka Tetaplah bersabar di jalan Allah maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan cara yang luar biasa Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua Amin, Ya Rabbal, Alamin Terima kasih telah menonton!